jumpa lagi di kanan saya gue Stigelabangan vlog kali ini kita akan bahas Honda Beat Clewer saya lagi ini ya Honda Beat Clewer saya ini rupa-rupanya klaksonnya itu suaranya pelan banget ya padahal ya jarang dipakai juga sih sebenarnya tapi untuk starter elektriknya sih masih fungsi tapi klaksonnya banyak saja yang suaranya pelan untuk itu saya mau coba ngecek kondisi klaksonnya Apakah masih bisa diakalin biar suaranya kencang lagi biar kaya aslinya lagi soalnya kalau enggak ada klaksonnya juga bingung juga ya buatnya apa atau buka jalannya coba teman-teman dengarkan suara klaksonnya sebelum kita bongkar ya kecil banget suaranya yang temen-temen dengar ya kayak gitu ya klaksonnya titit titit ini mau coba tak bongkarin tak bongkarin dulu nanti kalau sudah terbongkar kita baru eksekusi mudah-mudahan suaranya bisa balik seperti sedia kalah langsung saja kita eksekusi cekicrot nah ini dia klaksonnya jadi ini mau tak setel di bagian belakang sini jadi kalau nyetel ini teman-teman bisa melepas ini dan memutar-mutar bagian belakang sini ya jadi ini tak lepas dulu lalu kita setel tak naruh kamera dulu biar teman-teman nanti biar tahu ya nyetelnya gimana Oke kita akan setel ini dilepas pelaksanya dilepas dulu ambil tang ya tang kecil ini diputar mur yang kecil diputar kendori ya murnya aja yang di kendori jangan sampai bautnya ngikut ya kalau ngikut di bantu biar tak gimana caranya enggak ngikut ya soalnya ini yang biasanya bermasalah di sini ya ini dilepas dulu aja ini ini di setel nah ini jangan sampai seret dulu biar kita nyetelnya enak oke kita pastikan nggak seret dan kita masukkan lagi ini murnya di kendorkan lagi inilah sembari kita klakson-klakson ya cari suara terbesar ya nah suaranya udah keras coba kita kencangin lagi jadi kurang renggang kita renggangin lagi coba kita renggangin lagi nah ini suara terkerasnya kalau renggang lagi seperti apa coba nah ini suara terkerasnya teman-teman bisa mengencangi murnya saja bagian dalam pakai apa namanya pakai tang kecil ya dikencangin lagi nah ini dikencangin pakai tang usahakan yang benar-benar kencang sembari dibantu pakai obeng oke sudah kita coba lagi oke sudah selesai teman-teman tinggal masang lagi ke tempatnya semula seperti ini dikencangin dikencangin lalu dicoba lagi nah seperti itu ya caranya benerinya jadi enggak perlu ganti klakson dulu coba disetel siapa tahu masih bisa disetel jadi teman-teman enggak perlu repot-repot untuk mengganti klaksonnya ya jadi cukup disetel seperti apa yang saya lakukan dan mudah-mudahan ada kesamaan bisa ditiru di rumah buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam bye